Dendim 0321 Rohir menggelar kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama. Kegiatan ini bertujuan mengujurkan bintar TNI AD yang adaptif demi mencegah konflik sosial antar umat beragama serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama ini dihadiri semua tokoh agama dari kalangan Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Konghucu, serta sejumlah organisasi keagamaan dan LSM. Dendim 0321 Agung Rahman Wayudi menjelaskan, kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama merupakan agenda tahunan dalam membangun silaturahmi antar tokoh masyarakat dan tokoh agama. Tujuannya menyatukan persepsi agar kerukunan umat beragama tetap terjaga di Kabupaten Rokan Hilir. Agung menilai kerukunan umat beragama selama ini di Rokan Hilir terjalin dengan baik dan harmonis. Dalam acara ini juga dilakukan penanda tanganan sepanduk deklarasi Hidup Rukun Antarumat Beragama. Kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama ini kita laksanakan rutin setiap tahun, bahkan di luar program kita melaksanakan gigantuan beragama tambahan. Intinya kita meningkatkan silaturahim antar seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dalam wadah program kerukunan umat beragama beserta forum kerukunan umat beragama di Kabupaten Rokan Hilir sehingga tercapai ketahanan nasional di sini yang mantap dan dinamis. Agung mengajak seluruh tokoh agama dan organisasi bersama-sama melawan COVID-19 agar wabah ini segera pupus. Dari Rokan Hilir, Junaidi Ceria TV melaporkan.